Kini Kabupaten Ciamis mempunyai beberapa julukan kota atau kabupaten. 1. Kota Karuhun 2. Kota Galendo 3. Kabupaten yang melahirkan beberapa wilayah 4. Kota Manis 5. Kota Pengsiun Dan kini Ciamis juga ditetapkan sebagai kota seribu situs. 5. Kota Seribu Situs Kini Ciamis juga mempunyai julukan terbaru, yaitu sebagai kota seribu situs. 6. Kota Seribu Situs Ciamis baru-baru ini telah melakukan inspetarisir dan pendataan peninggalan zaman dulu, berupa situs di berbagai titik wilayah. Ciamis Hasilnya ada seribu tiga ratus lebih situs yang sudah tercatat. Bahkan Pemkap Ciamis masih terus melakukan penelusuran situs. Situs tersebut merupakan peninggalan sejak zaman Galuh Purba hingga zaman keadipatian. Artinya fakta-fakta kesejarahan Ciamis masih ada hingga saat ini. Bahkan arkeolog pun turut melakukan penelusuran. Sehingga ada istilah setiap jengkal tanah di Ciamis adalah situs. Nah ini dia ya sahabat di mana jalan setapak ataupun tangga untuk ke atas menuju salah satu situs Singapur Bangsa di Ciamis, Jawa Barat. Yang mana sekarang keberadaannya Singapur Bangsa tersebut ada di kota Banjar. Nah ini dia ya saya sedang di situs Singapur Bangsa, Jawa Barat, Karawang. Nah ini dia ya untuk keterangannya. Sebenarnya terkait Singapur Bangsa silakan baca dan baca juga dekripsinya. Nah tadi itu ya keterangan tersebut. Singapur Bangsa ya jalannya. Dari jalan Ciamis menuju kota Banjar. Ini hasilnya lumayan lah. Jadi Singapur Bangsa tersebut keberadaannya ada di Ciamis yang mana sekarang sudah menjadi kota tersendiri yaitu kota Banjar. Yang mana dahulu Singapur Bangsa tersebut diutus ke Karawang dan meninggal juga di Galuh. Jadi setelah diutus kembali lagi ke Galuh kemudian mau ke Karawang juga keburu meninggal di Galuh. Jadi lahir di Galuh meninggal juga di Galuh. Cimaragas, Ciamis, Jawa Barat.